selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kayu merupakan bagian dari pohon untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda itu melalui proses yang panjang ya teman-teman nah prosesnya yang pertama batang pohon ditebang lalu kedua batang pohon yang ditebang tersebut disebut gelondongan atau istilahnya log Nah, gelondongan atau log tersebut dikirim ke pusat penggergajian atau pabrik Menggunakan truk melalui darat atau menggunakan kapal melalui sungai Lalu, di pusat penggergajian, log dipotong-potong sesuai keperluan benda Lalu, kayu dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga Setelah itu, proses selanjutnya, kayu dijemur sekitar 2-4 minggu Dan terakhir, kayu pun siap diolah sesuai keperluan Dan kayu pun siap diolah menjadi benda-benda tertentu Seperti lemari, kursi, dan lain-lain Nah, itu prosesnya ya, proses dari pohon menjadi sebuah benda Bahan penyusun benda selanjutnya adalah plastik Nah, sifat plastik yang pertama, tidak mudah menyerap air Yang kedua, ringan dan tidak mudah pecah Yang ketiga, mudah dibentuk Yang keempat, beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur Yang kelima, plastik juga bersifat isolator atau penghantar panas yang buruk Nah, teman-teman, plastik ada kelebihan dan kekurangannya loh Nah, kelebihannya yang pertama, yaitu plastik itu murah dan tahan lama atau awet Lalu yang kedua, tidak menyerap air atau tidak tembus air Yang ketiga, plastik mudah dibentuk Dan yang keempat, kelebihannya plastik itu ringan Lalu selanjutnya, kekurangan plastik Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami di dalam tanah Nah, cara mengurangi sampah plastik Ada beberapa cara nih, teman-teman Yang pertama, rejuice itu mengurangi penggunaan plastik Yang kedua, rejuice Menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan beberapa kali Nah, yang ketiga, itu recycle atau mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna Bahan penyusun benda selanjutnya adalah kertas Nah, kertas memiliki sifat yang pertama, ringan Yang kedua, mudah robek Dan yang ketiga, mudah terbakar Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kertas ya, teman-teman Kelebihannya, yaitu benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lain Nah, terus kelemahan dan kekurangan dari kertas Yaitu yang pertama, kertas itu mudah sekali terbakar Yang kedua, kertas mudah robek Yang ketiga, kertas juga tidak tahan terhadap air Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kertas yaitu buku, kardus, tisu, layang-layang, dan lain-lain Nah, teman-teman Kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas Nah, kira-kira proses pembuatan kertas seperti apa ya, teman-teman? Oke, berikut adalah proses pembuatan kertas dari kayu Nah, yang pertama prosesnya yaitu kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api Proses yang kedua, yaitu kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur Nah, bubur tersebut disebut pulp Pulp itu bisa dikatakan bubur kertas ya, teman-teman Lalu, proses yang ketiga yaitu pulp diberi pewarna lalu disaring sehingga kandungan airnya habis Selanjutnya, proses yang keempat yaitu pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait Dan proses yang terakhir yaitu serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan Selanjutnya, ada juga benda-benda yang terbuat dari kaca Nah, teman-teman, berikut adalah sifat kaca Sifat kaca yang pertama yaitu kuat dan tembus pandang Yang kedua, tahan panas Yang ketiga, kaca mudah dibentuk jika dipanaskan Yang keempat, tidak menyerap air Dan yang kelima, isolator atau penghantar panas yang buruk Nah, teman-teman, kaca juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya Kelebihan kaca, yang pertama, kaca mudah dibersihkan jika kotor Yang kedua, ada beberapa jenis kaca yang bisa didaur ulang Yang ketiga, kaca juga mudah dibentuk jika dipanaskan Yang keempat, kaca bisa dipakai berkali-kali Nah, ada kekurangannya nih teman-teman Kaca yang pertama mudah pecah Lalu kaca lebih berat Dan yang ketiga, kaca itu tidak semua kaca bisa didaur ulang Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kaca di sekitar kita Contohnya adalah gelas, botol, piring, dan lain-lain Bahan penyusun benda selanjutnya ada karet Nah, teman-teman, ada loh banyak banget benda yang terbuat dari karet Nah, sifat karet yang pertama, kuat, lentur, dan elastis Yang kedua, karet tidak tahan api Jadi, dia akan melelah jika dipanaskan ya Yang ketiga, karet tidak tembus air Yang keempat, karet itu isolator atau penghantar panas yang buruk Nah, berikut adalah kelebihan karet Kelebihan karet yang pertama, lentur dan mudah dibentuk Yang kedua, tahan air Dan yang ketiga, karet tidak mudah kusut jika dijadikan sebagai pakaian Nah, ada kekurangannya juga nih, teman-teman Karet itu mudah meleleh jika terkena panas Yang kedua, karet juga mudah terbakar Nah, kira-kira contoh benda yang terbuat dari karet apa ya? Oke, betul Contoh benda yang terbuat dari karet adalah Kaban, penghapus, sepatu but, dan lain-lain Bahan penyusun benda selanjutnya yaitu logam Nah, logam memiliki sifat yang pertama, keras, kuat, dan tidak lentur Yang kedua, sifat logam tidak mudah terbakar api Yang ketiga, beberapa jenis logam tidak mudah berkarat Yang keempat, logam juga tahan air Dan yang kelima, logam itu bersifat konduktor atau penghantar panas yang baik Nah, logam memiliki kelebihan, teman-teman Logam kelebihannya yang pertama, tahan lama Yang kedua, tidak mudah dimakan rayap Nah, lalu kekurangannya, logam itu tidak tahan benturan keras Biasanya penyok-penyok, teman-teman Nah, ada beberapa barndang atau benda yang terbuat atau bahan penyusunnya itu dari logam Contohnya apa nih? Betul, nah, bahan atau benda yang terbuat dari logam itu biasanya Perhiasan, uang logam, sendok, dan lain-lain Oke, teman-teman Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah Ternyata, benda-benda yang ada di sekeliling kita itu memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda Ada benda yang terbuat dari kayu, dari kertas, dari logam, dari kaca, dari karet, dan lain-lain Nah, beberapa jenis benda yang terbuat dari bahan-bahan tadi itu memiliki sifat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing ya Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Dadah